Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wak Gisen Kepala Desa Waung menyampaikan bahwa Desa Waung dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Waung Utara dan Waung Selatan Terdiri dari 10 RT dan 5 RW Misi-misi pemerintahan desa memujudkan masyarakat Desa Waung beraklak mulia, berdikari, terampil, sehat, sejahtera, dan demokratis Potensi yang sedang berkembang dan bisa menunjang perekonomian masyarakat adalah dalam bidang industri Di antaranya pengerajin mainan anak-anak dan produksi lainnya, kacang sembunyi, dan masih banyak lagi yang lainnya Ada pun dalam bidang pertenakan Alhamdulillah selama ini program Kotaku sudah bisa kami rasakan Terbukti bahwa banjir yang dahulu sangat meresahkan Sekarang sudah sedikit demi sedikit terkurangi Ini bukti bahwa program kota tanpa kumu tempat sasaran dan terarah Harapan kami sebagai pemerintahan Desa Waung bahwa program Kotaku harus tetap dipertahankan Terutama dalam bidang kini kerja Karena suatu program yang bagus tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa ditunjang Dengan kini kerja yang bagus pula Dan kami berharap agar dana BDI yang dapat turun demi menunjang kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Firdianto, LKM Maju Karya, Desa Wau, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir di program PNPM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa, yakni melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi dana oleh kotaku di setiap tahunnya. LKM bisa turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Harapan LKM untuk program kotaku ke depan ialah program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat desa Wau, dan dari pemerintahan pusat atau pengambilan kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Sehingga kekumuan-kekumuan di setiap desa bisa teratasi sehingga bisa hidup sejahtera sampai ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kotaku adalah program kita untuk mencapai kota tanpa kumuh. Sesuai amanah undang-undang dan ikat dan misi pembangunan bangsa. Setiap wajah negara berhati-hati sehat Terima kasih. Halaman undang-undang dan ikat Ayo bangun kota kita bersama Nunggu pendah sebagai nangkodanya Kisip kolaborasi semua pihak Bukankah layak kuni berkelanjutan Bukankah layak kuni berkelanjutan